Mari kita saksikan perayaan 20 tahun Kibimaruco Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat pertama, Yamane. Selamat menyaksikan! Memang rasanya musim semi telah tiba ya? Lihat, musim semi juga sudah datang di sini. Wah, indahnya. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Ini satu-satunya orang yang masih merasakan musim dingin. Yamane. Hai, kau sedang apa? Ayahku bilang aku harus latihan lebih keras dengan berolahraga seperti berlari. Kau sedang kesulitan ya? Oh iya, kau mau ikut dengan kami? Hah, disana ada. Masuk ke air. Kau baik-baik saja. Hah? Pak Ruko! Raih tanganku! Oh, baik. Pak Ruko, kau tidak apa-apa kan? Iya. Terima kasih kau sudah menolongku. Ah, kakiku basah kuyuk. Kau harus melepas sepatumu agar kering. Kau... Tidak. Oh, lucunya. Oh, begitu ya. Kau ikut sekolah di SD lain. Kau kelas berapa, Maruko? Kelas tiga. Kita sama-sama kelas tiga. Wah, disana ada. Apa? Dimana? Maruko, disebelah sana. Oh. Sangat seru ya. Bagaimana kalau kita main bersama lagi di hari minggu? Oh, hari minggu ya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah! 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 Esok harinya... Yang mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Aku bawa berudu yang kita tangkap kemarin. Seru sekali ya. Kita bisa bermain dengan kumiko lagi di hari minggu nanti. Ya. Bagus. Berikutnya. 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 Ya, Mane. Perutku sakit. Pak Guru, lihat. Ya, Mane sedang sakit perut, Pak. Baiklah. Antar dia ke ruang kesehatan ya. Berikutnya. Aku tidak ikut hari minggu nanti ya. Apa? Tapi kenapa? Ya, Mane. Apakah kau tidak suka pada kumiko? Tidak. Kumiko adalah anak perempuan pertama yang jadi sahabatku. Apa? Maksudnya? Sahabat pertamamu? Aku dulu satu teka dengannya. Oh iya? Aku heran. Kayak ketika teka ternyata kau nakal juga ya. Tapi sepertinya kumiko sama sekali tidak ingat pada Yamane. Dulu aku anak kecil yang lemah dan aku tidak menonjol di antara teman-temanku. Yamane, kenapa kau tidak jadi kuat? Sakura. Kenapa kau tidak tunjukkan dirimu yang sudah menjadi lebih kuat ya, Mane? Aku menasihati seperti itu, tapi perutnya lemah. Dia selalu sakit perut jika gugup atau ketakutan, Ayah. Satu-satunya cara agar berani adalah mendapatkan banyak pengalaman. Kau lihat, orang-orang itu bisa memukul bola dalam situasi menegangkan. Karena mereka sudah mengalami banyak ujian. Ayah sudah banyak bermain, tapi tetap tidak bisa memukul walaupun berpengalaman. Jangan berisik. Kalau menarik nafas panjang, mungkin dia bisa tenang. Dia gugup karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Jika membejamkan mata seperti ini, kau akan merasa tenang dan tidak terpengaruh oleh apapun. Oh iya? Aku kagum pada kakek. Kakek tetap tidur. Jelas dia tidak memikirkan apa-apa. Satu, dua, tiga, empat. Sakura, yang kau katakan benar, Sakura. Aku akan jadi pemuda yang kuat saat bertemu Kumiko lagi nanti. Aku janji. Bagus, Yamane. Jika kau sering mengalami keadaan menegangkan, kau akan semakin kuat. Semangat. Ayo berkumpul. Kita akan lakukan lompat jauh lagi hari ini. Pak Guru. Aku lompat pertama ya. Berikutnya. Tarik nafas panjang agar kau bisa tenang. Berikutnya. Aduh, perutku. Yamane. Yamane. Saat aku masih teka. Gila dan Suyoshi. Kau tidak bisa lompat ya? Aku bisa lompat. Makanya cepat lompat. Aku akan lompat. Siasih. Aku langsung sakit perut seperti biasanya. Aku tidak bisa melompat. Kumiko yang mengantarku pulang. Aku merasa sangat sedih. Kasihan. Aku tidak bisa datang hari minggu nanti ya. Dah. Di hari minggu. Kumiko kau hebat. Terima kasih. Oh iya, anak laki-laki yang bersama kalian kemarin tidak datang. Iya. Selesai. Wah, indahnya. Jadi lebih indah jika dibuat dengan daun semanggi. Wah, daun semanggi. Mungkin Sakura dan Honami bermain dengan Kumiko sekarang. Wah. Apa? Yamane. Wah, disini banyak sekali. Wah. Sudah dirangkai dengan indah. Akan, akan aku ambilkan ya. Yamane. Semoga berhasil, Yamane. Kau harus berhenti berpikir dan menenangkan pikiran agar bisa santai. Menenangkan pikiran agar santai. Baiklah. Menenangkan pikiran agar bisa santai. Bagaimana kalau aku tidak bisa lompat sejauh ini sebagai murid kelas 3 SD. Akan lebih memalukan daripada saat masih TK. Tidak. Jangan dipikirkan. Menenangkan pikiran supaya bisa santai. Tidak. Aku harus melompat. Aku harus melompat untuk mengalahkan ketakutanku. Yamane. Apakah kau Suyoshi? Kau Suyoshi yang sakit perut ketika berusaha melompat di sungai ya? Tuh, kesenangnya, Yamane. Dia ingat padamu. Aku senang dia ingat padaku. Tapi dia mengingatku karena hal ini. Saat itu, ketika anak laki-laki lain mengambil rangkaian bunga terataiku, Suyoshi menghentikan mereka. Lalu, mereka mengatakan akan mengembalikan bungaku kalau Suyoshi bisa melompat di sungai. Benarkah? Selesai. Nah, teman-teman, aku harus pulang. Apa? Kau mau pulang sekarang? Keluargaku akan pindah. Kami akan naik Shinkansen malam nanti ke Tokyo. Apa? Tidak. Oh, Yamane. Jaga dirimu ya, Suyoshi. Perutku mulai sakit lagi. Kumiko, kau juga jaga dirimu ya? Baiklah, ini untukmu karena kau sudah melindungiku dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yamane. Yamane, kau baik-baik saja. Aku akan jadi pemuda yang kuat kalau nanti aku bertemu dengan Kumiko lagi, teman-teman. Yamane. Yamane akhirnya menderita lagi di depan anak perempuan yang jadi sahabatnya untuk pertama kali gara-gara perutnya sakit. Sebaliknya, ada kenangannya Yamane sebagai anak yang baik di dalam pikiran Kumiko. Rahasia buku catatan Noguchi. Selamat menyaksikan. Pagi, Tamoe. Pagi, Mak Ruko. Kau sudah mengerjakan PR? Sulit sekali ya PR-nya. Aku bisa. Aku minta diajari oleh kakakku. Jika ada masalah, mau kuajari. Apa? Apa yang terjadi, Mak Ruko? Tidak. Buku PR-ku tidak ada. Aku pikir sudah aku masukkan ke atas. Apa? Cik, 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 cik. Oh, Noguchi? Noguchi kenapa dia? Bukuku. Buku? Apa buku Noguchi juga tidak ketemu? Aku tahu, Noguchi juga lupa membawa buku PR sama seperti aku. Kami berteman, jadi pikiran kami sama. Bukan. Oh, lalu buku apa yang kau cari? Rahasia. Mungkin yang sedang dia cari adalah buku khusus, Mak Ruko. Iya. Entah buku apa itu. Tidak ada di sekolah. Satu-satunya tempat... Noguchi, buku mu masih belum ketemu. Apa kau mau aku bantu untuk mencarinya? Apa? Iya kan, Tamai? Iya, kami akan membantumu. Terima kasih. Buku rahasia Noguchi, di sekolah juga tidak ketemu. Benar. Kita harus periksa lagi jalan ke sekolah. Rahasia Noguchi gak ketemu. Hah? Sepertinya menarik sekali. Sekiguchi, hamagi. Aku dengar. Aku dengar. Iya, aku dengar. Buku rahasia Noguchi. Aku dengar sekali. Sekiguchi, bagaimana kalau kita mencari buku itu sekarang juga? Iya, iya. Ayo, ayo. Hei, tunggu. Kalian, tunggu. Maaf, aku agak lama. Kita harus mencari buku itu sebelum ditemukan oleh Hamagi dan Sakiguchi. Iya, benar. Noguchi, kami alat ke kiri. Oh. Ayo kejar mereka dan lari mendahului. Iya, kita harus temukan sebelum mereka dan lihat apa isinya. Hmm. Hmm. Terima kasih telah menonton Aku tidak tahu ada gang di sini Aku juga tidak tahu Berangkat ke sekolah lewat tempat seperti ini Aku akui memang Noguchi agak aneh Iya benar Ada apa Noguchi? Kau menemukan bukunya? Cik 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 Kucing Alis Kucingnya terlihat gagah Iya benar Daibutsu Apa? Oh benar Bahkan bentuk kepalanya juga mirip Cik 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 c Bukunya, jangan khawatir, pasti akan ketemu nanti. Semangat Noguchi. Itu buku catatan komedi milikku yang berharga. Buku catatan komedi? Mungkin saja itu bukan buku rahasi ya. Iya, buku catatan komedi. Aku ingin membacanya. Sudah ketemu bukunya? Tidak, kau. Aku juga tidak. Ah, Sakura. Kami akan temukan buku catatan rahasia Noguchi lebih dulu. Tidak, Noguchi akan aku jelaskan. Sebenarnya, Hamaju dan Sekiguchi menguping pemikiran kami dan mereka. Ada apa, Noguchi? Mungkin terjatuh di sana. Apa maksudmu di sana? Ayo beritahu kami. Jalan ini lurus, lalu belok kiri di belokan kelima dan terus berjalan. Ayo Sekiguchi. Noguchi, kita harus segera ke sana. Ya, benar. Noguchi? Payah. Aku tahu. Noguchi kok sengaja berbohong pada Hamagi dan Sekiguchi. Dan mereka berdua percaya ya. Iya. Kau keren sekali, Noguchi. Akhirnya, kita sampai di rumah Noguchi. Masuklah. Permisi. Tamae, di sana ada. Hmm. Bukunya tetap tidak ketemu ya. Buku catatan komediku. Aku pulang. Oh, Emiko. Tolong bawakan tasku ke kamar ya. Aku akan pergi bersama dengan Kakie. Hah? Cepat, bawa ke kamar sekarang. Cepat kau bawakan. Aku datang, Kakie. Kakaknya mulai berulah seperti biasa. Benar, dia jahat sekali. Dibandingkan dia, kakakku bagi Kak Malaikat atau Bidadari. Noguchi, kenapa kau tidak biarkan dia membawanya sendiri? Kalau kau terus menurutinya, dia akan jadi selalu jahat kepadamu. Sudah, tidak usah. Buku catatan komediku. Apa? Ternyata dibawah Kakamu. Tapi, kenapa dibawa? Aku terlambat, aku terlambat. Aduh, kau ini. Kau sedang apa ya, Emiko? Payah. Eh, Noguchi, apa saja yang sudah aku tulis di dalam bukumu? Apa? Apa mungkin ide lulucon? Jika kau tidak keberatan, mulai aku lihat? Ya, aku mohon. Terima kasih, Noguchi. Aku mau baca. Pada hari ini, Sakura pergi ke sekolah memakai kos kaki berlubang. Terima kasih karena sudah membuat lulucon seperti biasa. Sakura adalah pengisi tetap di buku catatan komedi. Pengisi tetap? Entah baik atau tidak, karena berusaha keras membantu mencari buku catatan Noguchi, perasaan Maruko campur aduk. Sedangkan... Tolong! Jangan kejar kami! Hamaji dan Sekiguchi mudah dibohongi. Beruang dan Pangeran Akan sangat gembira di toko buku. Bertemu Tuan Putri yang cantik. Ikut dengan ibu kesualayan, ternyata tidak seindah yang aku bayangkan. Jibi Maruko episode selanjutnya. Maruko pergi kesualayan bersama ibu. Maruko bermain dunia fantasi. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.